Mbak Fira, selamat siang. Siang Pak. Ini di rumah sakit mana ya Mbak Fira ya? Mengupi anak-anak untuk kerama mas, Pak. Oh iya, iya, iya. Mbak Fira ini kan perawat. Sedak kapan ya mulai bertugas menangani COVID? Mulai bulan Mei, Pak. Terus kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit? Diizinkan pulang, Pak. Setelah satu bulan, kita cek swab, kita pulang. Gimana penanganan COVID di tempat Mbak Fira? Ya, pencetuan tempat kita di ICU. Kalau saya ini dengan 16 tempat tidur, 11 ventilator. Cuma yang 2 minggu terakhir ini pasiennya menurun, Pak. Oh, pasiennya menurun? Oh ya, syukur. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti? Ya, cukup. Puji Tuhan cukup, Pak. Apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU. Terus selama menangani ini pasien, apa yang sering dikeluhkan oleh pasien, oleh mereka? Ketakutan dari pasien-pasien itu kebanyakan ketakutan, Pak. Kalau pasiennya sadar, sesak tapi wajah dalam kondisi sadar, mesti melalui takut. Terus ini ada pesan untuk saya atau pesan untuk masyarakat? Iya, Pak. Pesan untuk masyarakat dulu ya, Pak. Iya. Oh. Terus ini untuk istirahat, untuk makan, semuanya cukup? Baik. Cukup. Kita jemes, ada beberapa mes ada yang di hotel, dan makannya terjangkai sekali, Pak. Jadi saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya. Karena memang bekerja menangani COVID ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Fira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya, dalam berjuang terus melawan COVID ini. Semoga semuanya segera, cepat selesai. Amin, Pak. Semoga, Pak. Buat kami selantiasa. Terima kasih, Mbak Fira. Hati-hati. Terima kasih. Hati-hati, hati-hati. Selamat siang. Selamat siang.